Intro Pemirsa Nasib Malang menimpa salah satu karyawan toko Dapenam Advertising Pasalnya dua ponser pintar miliknya dan milik perusahaan Raib di Curi Malik Insiden ini pun sempat terekam oleh CCTV yang menunjukkan ketangkasan pelaku yang melancarkan aksinya hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 menit Dari rekaman CCTV terlihat seorang laki-laki menggunakan baju hijau dan mengenakan helm masuk ke dalam sebuah toko percetakan langsung menggasak dua unit handphone sekaligus dimana dua unit ponsel sedang terletak di atas meja kasir yang beralamatkan di Jalan Hanjoyo Putro, kilometer 8 Tanjung Pinang Aksi pelaku mencuri dua unit handphone terbilang nekat lantaran melancarkan aksinya pada pagi hari Dalam melakukan aksinya pelaku terlebih dulu memantau lokasi di sekitar dan setelah melihat toko dalam keadaan sepi dengan santai pelaku masuk dan langsung menggondol dua unit handphone milik karyawan dan milik toko tersebut Nur Leni, karyawan percetakan 86 mengatakan saat kejadian dirinya sedang berada di dapur dan meninggalkan ponselnya di meja resepsionis karena dalam keadaan di charge Sementara satu ponsel lainnya yakni milik toko diletak di samping komputer namun tak disangka-sangka setelah ditinggal 3 menit ke dapur Nur tidak lagi melihat ponsel miliknya dan ponsel milik toko Merasa curiga dirinya kemudian mengecek di CCTV toko Benar saja dua ponsel tersebut telah digondol pelaku Saya ke dapur, sebentar aja saya ke dapur Oh, berarti di sini dalam kondisi kosong? Iya, kosong Tadinya saya kira ada adik-adik ini, adik-adik magang di sini Ini saya telpon ke pimpinan Tidak tolong untuk melihat CCTV Ternyata benar ada yang ambil Dan yang ambil itu pakai helm Atas kejadian ini, Nur akan melaporkannya ke pihak kepolisian setempat Dengan membawa sejumlah bukti Yakni video rekaman CCTV serta membawa catakan rekaman CCTV Muhammad Nazarullah, GoTV News, melaporkan